Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat semua Selamat datang kembali di channel Rofyadi Alba Channel ini adalah channel yang berisikan sholawat, nasib, dan seputar pendidikan atau pembelajaran yang insya Allah bermanfaat untuk sahabat semua Terima kasih bagi para sahabat yang sudah subscribe dan bagi yang belum silahkan di subscribe dengan terlebih dahulu menyaktikan video tersebut yang kami tayangkan minimal 3 menit atau setengah dari durasi pembelajaran Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan sebuah video yang berkaitan dengan kurikulum merdeka dengan judul kali ini adalah Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Dalam kurikulum merdeka para sahabat sekalian disini tentunya kita perlu mengetahui beberapa prinsip-prinsip dari kurikulum merdeka yang pertama adalah pendidikan yang memerdekakan Kurikulum merdeka adalah pendidikan dengan paradigma baru dan kurikulum merdeka adalah pendidikan yang berpihak pada murid Apa konsep dari kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka memiliki konsep adalah berubah yang pada awalnya berorientasi pada kurikulum menjadi berorientasi pada pelajar Kurikulum merdeka juga merubah dari berorientasi pada target materi menjadi berorientasi pada kompetensi Selanjutnya kurikulum merdeka juga memiliki konsep merubah dari pembelajaran sifatnya tekstual menjadi pembelajaran kontekstual Pada tahun ajaran 2023-2024 Satuan Pendidikan atau Sekolah dapat memilih opsi untuk mengimplementasikan struktur kurikulum merdeka Ada tiga opsi yang dapat dipilih Yang pertama adalah mandiri belajar Di mana opsi pertama ini Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen Sementara untuk implementasi kurikulum merdeka Opsi yang kedua itu bernama mandiri berubah Mandiri berubah ini Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen Sementara opsi yang ketiga dalam implementasi kurikulum merdeka adalah opsi mandiri berbagi Dalam opsi ketiga ini Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikannya dan juga menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen serta berkomitmen untuk membagikan praktik-praktik baik yang telah diimplementasikan kepada Satuan Pendidikan lain Makna pendidikan yang hakiki menurut Pihajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat Pemerintah melalui Kemendik Putristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia Visi pendidikan Indonesia berbunyi mewujudkan Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia bergotong royong dan berkebinikan global di sebelah kanan sini bisa kita lihat adalah enam dimensi daripada profil pelajar Pancasila prinsip merdeka dalam pembelajaran yang memerdekakan yang pertama guru dapat menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan dan kemampuan belajar siswa prinsip yang kedua siswa dapat memiliki waktu yang sesuai dengan tahap kemampuan belajarnya untuk menguasai kompetensi yang dibangun pada CP lantas apa saja peran guru dalam kurikulum merdeka dalam kurikulum merdeka guru memiliki beberapa peran diantaranya guru bertindak sebagai among dan panutan kemudian peran guru yang kedua adalah guru sebagai konsultan yang siap melayani keluh kesah atau permasalah pembelajaran para murid-murid atau pesakitnya juga peran yang ketiga guru sebagai coach atau pelatih sehingga para murid mampu memiliki beberapa kompetensi atau keterampilan yang diharapkan peran yang keempat sebagai motivator karena tidak bisa dipungkiri sebagian murid atau pesakitik memiliki permasalahan dalam motivasi belajar yang sehingga berdampak pada hasil belajar yang rendah peran yang kelima adalah guru sebagai katalisator artinya satu faktor yang mampu mempercepat proses tercapai tujuan lalu peran selanjutnya yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah change mindset atau mengubah yang namanya pola pikir ubah pola pikir yang pertama adalah have broad mindset for change and future challenge as teacher seorang guru harus memiliki pertumbuhan pola pikir untuk merubah masa depan dan tantangan sebagai seorang guru perubahan pola pikir yang kedua adalah mempersiapkan pelajar untuk masa depan hidupnya dan dimulai dari kelas kita sendiri selaku seorang guru kemudian di abad ke-21 ini kita kenal adanya tren pendidikan di era revolusi industri 4.0 tren yang pertama adalah learning based on student units artinya pembelajaran berdasarkan para peserta didik atau murid yang memiliki keberagaman atau keunikan di setiap masing-masing mereka kemudian yang kedua student have choice how to study bagaimana seorang murid atau pelajar atau peserta didik memiliki pilihan tentang bagaimana mereka belajar kemudian yang ketiga trennya adalah para murid atau peserta didik memiliki kebebasan atau mereka adalah sebagai seorang pembelajar yang independen yang keempat learning by doing belajar sambil melaksanakan atau mempraktekan yang kelima learning everywhere and in the source belajar di manapun dan dengan sumber daya apapun tren yang keenam adalah pembelajaran bersifat aktif berdasarkan model pembelajaran PJBL atau project based learning dan problem based learning yang ketujuh student will be assessed differently artinya pelajar atau para peserta didik akan dinilai dengan penilaian yang berdiferensiasi yang kedelapan IT based learning di mana pembelajaran lebih mengarah atau berbasis pada informasi dan teknologi kemudian dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ini perlu kita tekankan pada model-model pembelajaran yang memerdekakan murid apa saja model-model pembelajaran yang memerdekakan murid yang pertama kita bisa pahami adalah model pembelajaran problem based learning mengapa model pembelajaran problem based learning bisa dikatakan memerdekakan murid menurut Bransford Einstein ada beberapa alasan diantaranya karena model ini mengidentifikasi masalah kemudian model ini juga bisa menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan model PBL juga mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang melakukan tindakan strategis dan melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh dari solusi yang dilakukan kemudian model pembelajaran kedua yang bisa kita rekomendasikan dalam pembelajaran di kurikulum merdeka adalah project based learning atau bisa disingkat PGBL mengapa model ini bisa dikatakan mampu memerdekakan murid dalam belajar karena yang pertama penentuan pertanyaan mendasar dalam model ini juga adanya desain perencanaan proyek penyusunan jadwal kemudian peserta didik dimonitor oleh guru atau pendidik serta kemajuan proyeknya kemudian menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman model yang ketiga adalah discovery based learning model ini diantaranya bercirikan adanya pemberian rangsangan pernyataan identifikasi masalah pengumpulan data pembuktian dan menarik kesimpulan atau generalisasi inilah tiga model pembelajaran yang bisa kita praktikan di kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka itu problem based learning project based learning dan discovery based learning kira-kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan salam dan bahagia selalu bagi bapak ibu guru hebat di seluruh Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati